Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Kemudian bagi yang akan berangkat bisa mendoakan kita yang di tanah air Begitupun kita yang ada di tanah air bisa mendoakan keberangkatan Semoga dari berangkat sampai nanti kembalinya selamat ke tanah air Dengan tidak kurang satu apapun Jangan lupa like, share, dan subscribe Dalam keberangkatan Berarti pergumatan waktu yang sebaik-sebatnya Karena orang berangkat itu ada beberapa maksud dan dijual Yang pertama ada yang kepengen tetapi belum sanggup Baik secara finansial atau secara fisik Ada yang sanggup secara finansial dan fisik tapi hatinya belum terbuka Untuk berangkat Pergunakan waktu yang sebaik-baiknya untuk Satu berdoa Apa yang akan kita inginkan nantinya disana Lebih mustajabah dibandingkan kita lain Perbanyak ibadah Karena ibadah di Masjidil Haram itu ganjarannya, pahalannya itu seratus ribu kali dibandingkan Alhamdulillah Saya pribadi Sangat Taruh Kepada adik-adik Alhamdulillah Ini garis Allah Garis Allah Melalui Terima kasih Pesan saya Pesan saya Sebenarnya saya juga Mengasih pesan Pesan apa Karena saya Belum punya pengalaman Tentangan suci Tapi terdasarkan Cerita-cerita Saya dengar dari Menuan saudara yang melaksana Mengarang yang dikatakan saya Bursa Tadi Kita niatkan Semuanya Karena Allah Mungkin tidak lupuk hatinya David Ada yang prioritas Misalnya Ya mungkin Anak atau apa Kita niatkan Ya Allah Aku kerja daripada Allah Dan yang lupa Bismillah Jangan sampai Dari mulai keluar rumah Niatkan Kita itu hanya semata-mata Dengan rengan Misalnya juga Setannya lebih besar Lebih berat Kadang kita udah Di masjid Tiba-tiba teman kita Ayo kita belanja Tidak diniatkan Jangan liat kirikan Kalau udah selesai ya Mulai Kemaktab Insya Allah Saya harapkan Mungkin beberapaan Teti dan teman-teman Semoga Lancar Ibadah disana Fokus terhadap Ibadah Kita masuk situ Dan dari awal dari berangkat ini Kita niatkan Sesuatu itu yang terbaik Apapun bentuknya Pokoknya Kita rancang Sesuatu yang terbaik Untuk disana itu Dan kita niatkan Full ibadah Jadi memang Memang apa yang nanti Kita bawa kesana itu Secara Tidak ini Nanti akan Akan bisa terjadi Juga Apa yang akan Terjadi Ada dalam bayangan kita Jadi Saya rasa Tidak 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 Ada pendapatan orang Kalau nanti Terjadi disana itu Apa yang kita lakukan Bisa terjadi disana Itu saya hilangkan Saya hilangkan Semua perasaan saya Yang seperti itu Saya hilangkan Cuma saya niatkan Kalau saya lagi berangkat Saya niatkan Ini adalah sesuatu yang terbaik Dan kalau ada orang Yang butuh bantuan saya Saya harus segera Membantu Setempat yang saya bantu Jadi saya niatkan Seperti itu terjadi Semua Jadi Jadi Apalagi Disana itu Apa yang kita niatkan Dengan pelanggan kita Untuk baik Disana akan terbaik Jadi Sesuai dengan niat kita Saya bantuan Ini Selanjutnya Selanjutnya Berangkat lagi Agar selamat Dan kembali ke tanah air Sehat malah Satu hal sih Dari semua tadi Saya simak Semuanya sudah memberikan Saran dan mesehat Yang memang berguna Disana Satu yang saya ingin Sampaikan Jangan lupa Kadang-kadang Pihak travel Atau Mutawif Disana itu Tidak Tidak menawarkan kita Untuk sholat-sholat Di tempat yang mustajah Yaitu Ada di Hijir Ismail Ada di Raudah Usahakan Kalau disana Ada 3 hari Bisa 3 hari Kita sholat di Raudah Jadi memang Kadang-kadang Mutawif Hanya memberikan Kita satu kali Tapi pengalaman saya Itu Akhirnya Kita bersama teman sekamar Melakukan sendiri Insya Allah Asal liat kita Yakin Kita tidak Terjadi apa-apa Selama perjalanan Kesitu Jadi Kadang-kadang Memang Tawang juga Kak Memang yang akan Saya tidak tahu Yang akan dipandu Biasanya hanya Satu-dua kali Tapi Berbanyaklah Tawang Sama-dua kali Sedapat mungkin Yang saya lakukan Apabila Selesai sholat Saya usahakan Untuk tawang Sekali Maka mengalir Aku berkata Maka menawakan Maka menawakan Maka menawakan Tawangkan 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 Tak Jadi Perhatian Begitu sayang sama saya Saya tidak bisa ucapkan Apa-apa ini Cuma Allah yang bisa membarang Semua saran-saran Yang nasehat-nasehat Yang dikandungkan saya Bisa saya jelankan Bisa saya mahlukkan Insya Allah Semua dari sahabat semua Untuk saya Bisa saya rancar Dan menikahkan Semuanya Semua itu yang bisa saya samarkan Bisa saya jelankan Bisa saya rancar Bisa saya rancar Bisa saya rancar Bisa saya rancar Allahumma salli wa salli mubarak Ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa salli Allahumma insalukah bihakkina Ibiqa wa rasulika Muhammadin Sallallahu alaihi wa sallam Allahumma inaudhubka Min du'ayna yasma' Wa ala hanta Suwaibu fiyal syafar Wa maribadu fiyal ahlil mal Allahumma tui'an al-arada Wa rawin alayna syafar Allahumma inna na'udhubika Min du'ayna sya'kil syafar Wa ala hanta 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 Allahumma Bikas ta'aminu Alayna Nawat Matabakalu Allahumma Tandil Dan aswa Mubarakna Umurina Wa sallam Alina Wa syafar Sarfarina Wa rizukna Min khair Aqtalina Mimman Tuh Wa syrif Anna Kul-dashar Rabbui Suri Sadri Wa Yisri Amri Allahumma Inna As'al Allah Inna Allah Wala Quwata Ila Billah Ila Al-Azim Allahumma Inna Naudhubika Antadilla Walatudal Walatadilla Walatudal Walatazlimu Antadzlimu Awat Tajahal Walat Tajahal Alina Ya Rabbi Rabbi Adik Ar Rabbi Adik Alina Surah Siddh Al-Azim 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 Alayka Salawat Duh Alayka Alayka Alayka